Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi seri Redmi 5 Plus jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya kebetulan ini adalah versi distributor dengan kode ME7 kita tahu untuk versi distributor ini sangat bandel sekali untuk di-unlock akun Mi-nya oke kita akan siapkan dulu kabel data dan kabel data langsung kita colokkan ke komputer untuk selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk mengatasi terkunci akun Mi pada Redmi 5 Plus versi distributor ME7 atau MET7 kita gunakan GS Tool jadi untuk menggunakan tool ini teman-teman harus melakukan aktifasi terlebih dahulu dan untuk aktifasinya ini berbayar dengan harga yang sangat murah tentunya masa aktif untuk toolnya bisa ambil dari 3 bulan sampai 1 tahun untuk harganya berapa silahkan teman-teman hubungi langsung aja nomor WhatsApp yang sudah aku taruh di bawah video ini setelah kita melakukan aktifasi nanti kita akan diberikan link download dan juga username kemudian password untuk kita login-kan pada GS Tool ini setelah kita login-kan nanti akan muncul tampilan GS Tool-nya langsung aja kita masuk ke bagian Qualcomm Snapdragon kemudian masuk ke bagian Xiaomi modul dan disini kita cari Redmi 5 Plus kita bisa geser ke bawah kemudian cari Redmi 5 Plus Vines ini dia kita klik Redmi 5 Plus nya kemudian akan muncul beberapa menu di sebelah kanannya kita bisa gunakan beberapa opsi untuk Bypass Redmi 5 Plus dengan kasus terkunci akun Mi versi distributor kita akan coba untuk menggunakan menu Reset Cloud Distri dulu jika tidak bisa kita gunakan Reset Cloud New kemudian untuk proses unlock akun Mi nya kita memerlukan Device Manager karena nanti handphone akan kita masukkan ke IDL Mode dan fungsi Device Manager adalah untuk mengetahui jika handphone sudah masuk ke IDL Mode untuk masuk ke IDL Mode kita harus melakukan test point dan untuk melakukan test point kita bisa matikan handphone ini dengan cara kita cabut baterainya kemudian kita pasang lagi siapkan pinset kemudian kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali selanjutnya handphone kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data jika pada layar handphone nya masih muncul logumi seperti ini berarti test point kita gagal kita akan ulangi lagi bisa kita lepaskan dulu soket baterainya sejenak ketika handphone mati kita pasang lagi soket baterainya kemudian kita hubungkan lagi dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali sekarang kita ulangi untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada Device Manager sudah langsung muncul port com dan LPT kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada com sekian untuk angka di belakang com tidak harus sama dengan video ini kalau handphone sudah terhubung sebagai ideal mode langsung kita menuju GS Tool dan kita klik menu reset cloud distri selanjutnya kita tunggu saja sampai proses bypass akun Mi atau unlock akun Mi pada Redmi 5 Plus ME7 versi distributor ini selesai untuk menggunakan GS Tool kita harus menghubungkan komputer kita ke jaringan internet karena untuk GS Tool ini nanti akan mendownload beberapa file langsung dari server GS Toolnya untuk itu kita membutuhkan jaringan internet kita tunggu sebentar ini dia untuk proses unlock akun Mi nya masih berjalan dan download datanya ini kita membutuhkan koneksi internet yang stabil jadi untuk Redmi 5 Plus yang beredar di Indonesia itu ada 4 seri yang pertama adalah Redmi 5 Plus MEG7 Made in Indonesia ini adalah garansi TAM biasanya untuk TAM sudah banyak file gratis yang beredar di Google tapi ada 3 versi lainnya yaitu MEG7 Made in China kemudian MET7 dan MEE7 untuk ketiga seri ini kita sebut saja sebagai versi distributor yang biasanya sangat bandel sekalipun sudah kita lakukan unlock akun Mi dengan file gratisan yang beredar di Google namun kadangkala ketika akun Mi sudah berhasil terunlock kita hubungkan handphone ke internet ternyata akun Mi nya terkunci lagi maka solusinya teman-teman bisa menggunakan GS Tool ini dengan harga aktifasi yang sangat murah untuk masa aktifasi minimalnya adalah 3 bulan untuk yang terpanjang adalah masa aktif 1 tahun atau masa aktifasi 1 tahun dan ini dia proses download data terakhir dari GS Tool untuk proses bypass akun Mi pada Redmi 5 Plus distributor kita akan cek apakah nanti berhasil atau tidak jika menggunakan menu reset cloud distribasi gagal nanti kita akan gunakan menu reset cloud new oke sudah selesai ya keterangannya rebooting oke all process is done selanjutnya handphone ini akan otomatis restart tapi tidak langsung menyala hanya masuk ke charging mode kita akan coba untuk menyalakan handphone ini kita kembali dulu ke tampilan handphonenya silahkan lepaskan kabel data kemudian langsung bisa kita tekan tombol power saja sampai muncul logo Mi di layarnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai oke kita tunggu sebentar disini sudah masuk ke tampilan selamat datang dari MIUI 11 Redmi 5 Plus MEI 7 kita coba untuk setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu dulu tidak perlu kita hubungkan handphone ke jaringan internet karena proses yang kita lakukan tadi sudah include akun Google walaupun sebetulnya ROM yang digunakan Redmi 5 Plus yang aku pegang ini adalah ROM Cina tidak ada akun Googlenya tapi bagi teman-teman yang menggunakan ROM global dan terkunci akun Googlenya sudah include terbypass akun Googlenya menggunakan proses bypass yang kita lakukan dengan GS Tool tadi langsung kita lakukan pengecekan saja jadi handphone kita hubungkan ke jaringan internet via wifi kemudian kita cari fitur akun Mi pada menu setelan kemudian kita cek masuk ke menu akun Mi-nya atau ke fitur akun Mi-nya dan kita cek sekarang ternyata handphone ini masih kembali terkunci akun Mi-nya dengan tampilan yang sama di awal tadi kita akan coba untuk mengulangi prosesnya dengan memilih menu yang berbeda tadi kita menggunakan menu reset atau menu unlock yaitu reset Cloud Distri sekarang kita akan ulangi menggunakan reset Mi Cloud New oke untuk mengulanginya kita mulai dari awal yaitu dari mematikan handphone ini kemudian setelah kita lepaskan soket baterainya kita akan melakukan test point tapi untuk melakukan test point menggunakan pinset kita harus memasang lagi soket baterainya terlebih dahulu kemudian kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya oke kita bergabung dengan tampilan videos kita lagi kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset kemudian kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali selanjutnya kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kita lihat ternyata gagal ya percobaan awal test point kenapa selalu gagal kita ulangi lagi lepaskan soket baterai pasang lagi soket baterainya hubungkan dua titik test point dengan pinset kemudian kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali sekarang kita coba hubungkan ulang handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan handphone langsung terbaca sebagai download mode pada device manager kita menuju ke GS tool sekarang langsung kita pilih menu reset cloud new dan kita tunggu sampai proses bypass akun Mi pada Redmi 5 Plus ME7 distributor ini selesai jadi opsional aja jika mengatasi kasus menggunakan sebuah tool jika gagal menggunakan menu awal kita bisa gunakan menu yang lainnya sampai kasusnya down kebetulan untuk GS tool ini tersedia tiga opsi untuk reset akun Mi pada handphone Redmi ataupun Xiaomi kita coba satu-satu sampai ketemu yang cocok tadi sudah kita gunakan menu reset cloud distri tetapi gagal dan sekarang kita gunakan reset cloud new prosesnya sudah selesai ada keterangan all process is done handphone langsung restart masuk ke charging mode lagi kita akan coba untuk nyalakan handphone ini kita tunggu sebentar ya sampai muncul tampilan pengisian daya baterainya kemudian bisa kita lepaskan dulu kabel data selanjutnya kita tekan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya karena tadi kita sudah melakukan setup sampai ke tampilan menu maka sekarang tidak perlu kita setup ulang handphone sudah terbypass akun Mi nya tampilan terkunci akun Mi hilang dan posisi handphone masih terhubung ke jaringan internet sekarang kita cek di sini ternyata akun Mi nya sudah aman sudah tidak terkunci lagi namun di sini muncul keterangan seperti ini tidak dapat periksa keamanan perangkat jadi fitur akun Mi nya tidak bisa kita gunakan lagi tapi akun Mi ini sudah terbypass artinya walaupun akun Mi sudah clean namun fitur akun Mi nya tidak bisa kita gunakan baik itu untuk membuat baru akun Mi nya ataupun hanya sekedar login akun Mi saja yang penting handphone bisa kita gunakan dengan normal kembali kita bisa mendownload aplikasi menggunakan Playstore jika teman-teman menggunakan ROM Global oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota